Intro Selamat datang di TK Talks Perkenalkan, nama saya Dekian Mika dari mahasiswa teknik material dan metalurgi dari Angkatan 2019 Perkenalkan, saya Hizkia Alfa Dewanto dosen dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi sudah mengajar sejak 2019 Oke, bisa dijelaskan enggak metalurgi dokter? Ya, menurut saya metalurgi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu logam menjelaskan tentang komposisi kemudian ada sifat maupun dan ketahanan logam lainnya menurut saya seperti itu Ya, kalau dari saya sendiri metalurgi berarti mempelajari segala sesuatu tentang logam bagaimana cara mengelola logam memanfaatkan logam dan ini juga salah satu ilmu tertua karena sejak awal peradaban kita sudah mengelola logam oke, benar jadi menurut saya pengelasan adalah penyambungan antara dua material untuk membentuk suatu sempat baru atau material baru jadi pengelasan itu adalah menyambungkan dua buah logam yang biasanya yang jenisnya yang jenisnya diatas 500 derajat dan logam penyambungnya juga idealnya sama kenapa saya tadi jawabnya agak lama karena di beberapa tempat di luar negeri materialnya tidak membahas pengelasan lagi untung di Indonesia termasuk di ITK masih terus belajar tentang pengelasan penyambungan penyambungan oke, benar atau salah mungkin kok bisa benar atau bisa salah kan menerima apapun oh, masih mikir ya? tenang aja tenang aja kenapa benar? secara tradisional benar anggapannya benar dan bahkan berlian itu jadi standar satuan terkeras dari salah satu pengukuran kekerasan yang namanya panjarmos satu dua tiga oke, benar menurut saya kenapa logam itu bisa ditempa? karena kan materialnya itu memiliki sifat yaitu forging atau penempaan nah dimana prosesnya ini suatu logam itu akan ditempa untuk membentuk suatu logam baru dan menghasilkan produk tersebut nah, tapi ada akar sebabnya karena logam punya ikatan khusus ya kalau rekan-rekan di SMA mungkin sudah belajar dari SMP ada ikatan kimia ikatan kovalen dan ikatan ion kalau logam pakai ikatan apa? ikatan logam dengan awan elektron nah, awan elektron ini bersifat lebih fleksibel dari kovalen atau ion sehingga logam memungkinkan untuk berubah bentuk tapi tetap utuh atau singkatnya ditempa memang tidak semua logam sudah ditempa ada logam yang memang tidak cocok untuk ditempa apalagi kalau dia sudah berupa paduan atau eloi 1 2 3 oke, ada yang bener ada yang salah nih? nggak apa-apa mas ya kayaknya belum ngambil matkulnya ya ya, coba kan ya, jadi memang matkulnya di SMA terakhir-akhir ya, bubut ya, bubut itu membentuk bukan mencetak ya, jadi bubut itu dia prinsipnya kita ada logam utuh ya, dia itu ada kayak mata mata potong istilahnya ya yang jadi bendanya itu berputar mata potongnya ini mengurangi ukuran benda itu secara memutar gitu jadi kayak kayak mengukir buah gitu ya simpelnya itu jadi bentuk yang kita inginkan spesimen uji tarik yang silinder itu biasanya dibentuk dengan mesin kubut 1 2 3 3 oke, sama-sama salah jadi kalau Ni yang benar apa? kepanjang dari Ni itu yaitu Natrium oke sedangkan kalau Ni Nikel itu Ni wah, kompak lagi nih jadi kepanjangan MG itu apa? kalau menurut saya MG itu kepanjangan dari Magnesium Magnesium ternyata dan puk oke benar atau biasa agi itu apa namanya? kalau menurut saya agi itu perak bukan agi itu silver perak sama silver hehehe sama aja ya silver dan merah oke benar atau ada yang tahu nama lain dari AU tadi ini kan tadi album yang saya lebih dikebal apa coba mas? saya lupa pak aw 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 ma apa mas? saya lupa pak ya apa mas? kalau aw ya mas ya gitu mas salah kok ngeliat saya? jadi menurut saya itu komposit merupakan gabungan beberapa material untuk membentuk sifat baru ya jadi gini ya ada beberapa literatur yang bilang susi dan karbon atau baja ada yang bisa disebut sebagai komposit ya tetapi komposit di industri ya bukan seperti itu komposit di industri lebih ke arah dia itu masih bisa dibedakan secara makroskopis contohnya kita punya serat karbon ya serat karbon itu ada resinya ada karbonnya ya memang kalau tidak secara makro secara mikroskop biasa masih bisa dibedakan sebenarnya kalau kita gali secara makna asli yaitu campuran 2 material yang berbeda itu akan sangat rancu bahwa sebagian besar material yang tidak dianggap komposit sebenarnya komposit tapi ini pasti menyambungnya oke salam jawaban yang bener apa? pengelasan ya pengelasan sebentar ya jadi gini tadi pertanyaannya bilang apa? penyambungan permukaan ya penyambungan permukaan kalau pengelasan ya idealnya dia tidak hanya menyambungkan permukaan pasti akan gagal dia harus ada sambungan secara metalurgi atau istilahnya benar-benar menyatu antara logam yang disambungkan kalau tujuannya menyambungkan permukaannya saja itu juga dicapai oleh proses yang lain misalnya untuk alat-alat elektronikmu apa namanya? ya shoulder penyelderan itu juga menyambungkan dan itu malah lebih cocok ya menyambungkan 2 permukaan logam permukaannya saja 1 1 2 3 sebenarnya oke benar bisa dijelaskan sedikit mungkin titik lebur ya kalau di ilmu material titik lebur itu terutama bagi banyak jenis logam itu tidak berada di satu titik ya ada 2 titik ya karena dia sebagai logam paduan teloi seperti bajar seperti solder paduan dari timah dan timba lalu banyak jenis aluminium aluminium itu banyak yang yang gak murni 100% aluminium itu punya 2 titik melting ya yaitu saat cair mending atau dari bawah ya dari padat mulai berubah menjadi setengah padat dan cair itu titik solidus lalu saat setengah padat dan cair itu berubah menjadi cair sepenuhnya yaitu titik liquidus seperti itu seperti itu masih lagi 1 2 3 3 oke kenapa tidak bisa mengalami porosi kalau anda beli aluminium foil atau atau produk aluminium lainnya pernah tidak anda beli seberkilau logam-logam yang lain sangat jarang kan karena apa karena di permukaan aluminium itu sudah terbentuk lapisan tipis aluminium oksida jadi aluminium itu sangat mudah berkarat sampai dia tidak mudah berkarat loh kok bisa karena perkaratannya terhenti oleh lapisan karat yang sudah dia bentuk sendir jadi istilahnya kayak apa ya kayak sudah menumpuk rapat sehingga sehingga oksigen yang atau zat oksidator lainnya tidak bisa masuk ke dalam aluminium lagi karena sudah di blokir sama AL2O3 yang sudah ada di permuka ya terima kasih kami sudah diundang dalam acara ini ya sangat menegangkan sekali ya ya kelihatan dari masnya sangat tegang ya hahaha intinya adalah teknik material dan metallurgi itu mungkin salah satu prodi atau jurusan kuliah yang paling luas lingkupnya karena apa? karena kita membahas semua material semua bahan yang akan menjadi produk bahkan lingkup saya sendiri pun logam dan tidak semua logam jadi ada banyak dosen di TMM dan punya lingkup penelitian sendiri-sendiri jadi jangan khawatir kalau anda punya minat di bidang tertentu kami fasilitasi anda ya dan jangan lupa ada satu slogan dari kami ini there is no engineering without material dan jangan lupa follow instagram kami di at mmitk dan youtube kami at mmitk dan jangan lupa subscribe dan kami tunggu kehadiran kalian sampai jumpa di ITK Talks berikutnya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih